Ya saudara, anak-anak adalah generasi penerus bangsa. Itu sudah selayaknya orang tua ini membangun karakter anak sejak dini. Nah itu menjadi tanggung jawab dari orang tua. Anda masih bersama kami di Sapa Manado dalam segmen dialog ya. Masih bersama saya Edo dan rekan saya. Dan saya Anastasia Lensun. Sudah hadir di studio bersama kita hari ini. Ini Anastasia Ibu Hana Monare. Beliau ini adalah seorang psikolog. Apa kabar Ibu Hana? Baik, luar biasa. Terima kasih sudah datang di studio Sapa Manado pagi ini. Kita akan membahas topik mengenai membangun karakter anak zaman now. Karakter anak zaman now. Nah ini kenapa demikian dibilang karakter anak zaman now? Karena sekarang ini sudah banyak sekali ya pengaruh-pengaruh. Zaman milenia. Zaman milenia sehingga mudah sekali mengakses kebudayaan-kebudayaan dari luar. Tanpa ada filter yang baik mereka akan terpapar dengan itu. Nah kita langsung aja berbincang-bincang. Tasya bersama dengan Ibu Hana Monare. Ya Ibu Hana ini Anda melihat bagaimana? Ini terkait dengan hari anak nasional ya. Barusan pada tanggal 23 Juli. Ya Anda melihat ini seperti apa? Ya memang ini setiap tanggal 23 Juli bahwa kita memperingati hari anak nasional. Dimana setiap anak juga mempunyai hak yang sama. Selain mereka memiliki kewajiban sebagai anak tapi juga difasilitasi dalam menangkan hak-hak mereka. Nah tadi berhubungan dengan hari anak nasional tahun ini dengan tema nasional yaitu jenius. Jenius disini adalah gesit, empati, berani, unggul, dan sehat. Wah luar biasa ya. Gesit, empati, berani, unggul, dan sehat. Harus memenuhi karakter itu ya anak-anak tahun ini ya. Ibu Hana sebenarnya menurut Anda apa sih yang membedakan karakter anak zaman now dengan karakter-karakter anak di era sebelum jaman milenia ini? Oke ya sebelum kita bahas tentang karakter, sekarang kalau dulu-dulu enggak ada handphone yang android ya? Betul, betul. Nah SKA, kalau yang sekarang kondisinya adalah bahwa mau tidak mau sampai sudah di kampung-kampung aja sudah ada android. Betul. Dulu orang cuma main dengan kelereng. Main kalau orang-orang bilang ada juga bahas sembunyi. Tapi sekarang pertanyaannya, apakah anak-anak zaman now bermain itu? Tidak, semuanya kebanyakan udah gadget. Gadget semuanya. Betul sekali. Nah yang pasti gini, bicara tentang karakter kita akan bicara lagi tentang pola asu orang tua. Bagaimana pola asu orang tua zaman now dulu? Karena anak itu akan mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Orang tua sebagai role model dari anak. Ya itu banyak sekali, ini miris sekali ya. Banyak sekali saya melihat pada saat itu saya lihat di mal-mal, pada saat kumpul-kumpul keluarga, bahkan ada orang-orang terdekat kita, itu saya melihat orang tuanya malah dalam mengasuh anak, mereka memberikan contoh yang bukan tidak baik juga. Tapi mereka memberikan contoh, misalnya mereka terlalu terpaku dengan handphone mereka sehingga anak-anak tidak diperhatikan. Malah si anak-anak ini melihat orang tuanya seperti itu, mereka mungkin mencontohi hal itu. Mungkin itu yang disebut pola dari orang tua. Betul sekali, pola asu itu kan memang ada yang demokratis, ada yang otoriter, ada yang permisif lebih memanjakan. Tapi berpengaruh juga dengan situasi saat ini. Kita mulai dari hal yang simple, ketika anak pulang di rumah, anak ingin bertanya dengan orang tua. Kadang orang tua langsung tangannya seperti ini ya, tunggu dulu, tunggu ya mama update status dulu. Tunggu ya mama ini, ataupun papa dan mama lagi sibuk dengan pekerjaan. Nah, disitu kan anak-anak yang sekarang istilahnya mental mereka. Wah, sedangkan orang tua saya saja sudah tidak peduli dengan saya. Merasa di nomor dua kan ya. Betul, bagaimana juga mereka akan belajar untuk menghargai orang lain. Karena bicara karakter kan berpengaruh dengan perilaku mereka ketika mereka berinteraksi dengan lingkungan mereka. Jadi sangat penting sekali, sebenarnya kita kalau ingin mengajar anak, kita harus membangun karakter diri sendiri dulu ya, sebagai orang tua. Ini tanggung jawab yang lumayan berat juga ya, sebenarnya Bu ya, Anda melihat. Nah, Anda sebagai seorang psikolog ini, menemui hal-hal seperti ini, apa yang Anda lakukan nih Bu? Oke, memang berhubungan dengan karakter, sekarang beberapa kasus yang saya tangani, anak-anak memiliki karakter atau kepribadian yang lemah. Nah, di sini dalam arti bahwa hal yang simpel loh, anak dikatakan gini, maaf ya, kamu gode. Nah, kalau mungkin yang lain oke, biasa saja. Tapi akhirnya dia memiliki pencitraan ke dirinya, wah saya berarti berbeda ya dengan teman-teman yang lain. Hmm, nggak boleh ya. Nggak boleh ya sebenarnya, karena itu juga termasuk pembunuhan karakter. Iya, betul, pembunuhan karakter. Dan di sini kan berhubungan dengan pola asuh. Di sini berarti orang tua yang lebih, ada juga orang tua yang protek, oke. Ataupun orang tua yang terlalu memanjakan, itu pasti akan berdampak ke pembangunan keperaktar anak. Nah, anak ketika orang tua yang terlalu protek berarti dia tidak berani untuk bicara. Nah, kebalikan ketika orang tua yang terlalu memanjakan anak, dia akan lebih oke, membangkang. Nah, dia akan lebih menguasai. Ketika di lingkungan dia akan lebih mengatur teman-temannya. Dan berhubungan dengan yang hanya sugesti kata-kata, itu membuat pengaruh luar biasa. Nah, di sini kalau saya lihat beberapa kasus yang saya tangani, anak-anak dengan pola asuh yang orang tua lebihnya membebaskan anak. Nah, tapi akhirnya kan dia kurang perhatian di situ. Oke, secara fasilitas difasilitasi, tapi secara emosional itu ada enggak. Dan beberapa kasus itu anak itu kebanyakan di asuh oleh oma-opanya. Dia kurang kedekatan dengan orang tua kandungnya. Dan akhirnya itu dengan pengaruh lingkungan, hanya kata yang kamu gode. Ya kan? Nah, itu akhirnya dia mulai mengalami anoreksia. Anoreksia? Ya, anoreksia kan. Karena apa? Dia kan ingin menurunkan berat badannya. Oke, dia enggak pede. Anak itu aktif, dia ada di sekolah yang bagus di Manado. Anak itu aktif ya dengan ikut paduan suara dan lain-lain. Tapi kepribadian itu enggak kuat, mentalnya enggak kuat. Dan akhirnya apa? Itu bisa berbuang gangguan jiwa. Kalau sudah tidak makan, nah itu kan tidak ada asupan gisi ya, oksigen kosong. Jadi sebenarnya pola apa sih yang menurut ibu, yang menjadi pola yang tepat untuk membangun karakter anak sama Manado? Oke, ya. Yang dalam sekarang gini, yang tadi saya bilang ada tiga. Lebih baik pola yang demokratis, pola asuh yang demokratis. Bisa diulang lagi tiga pola yang tadi, Bu? Pola asuh itu kan ada yang otoriter, orang tua yang memiliki kekuasaan lebih tinggi. Nah, baru kemudian pola asuh yang permisif lebih memanjakan. Anak kadang lebih menguasai orang tuanya. Oke, enggak boleh ya. Lalu yang ketiga ini juga pola asuh yang demokratis. Demokratis. Demokratis di sini maksudnya adalah ada reward, ada punishment ya. Reward ketika anak bagus, bukan berarti kita harus kasih handphone yang baru kan. Nah, tapi kita kasih apa? Pujian. Orang dewasa aja kalau di bawahnya kasih langsung lah ini. Wah, good job ya, hebat ya. Oke. Senang sekali. Apalagi dengan anak-anak sekarang. Kemang mereka butuh fasilitas, tapi balik lagi dengan berapa kasus saya tangani, mereka juga perlu apa? Kedekatan, attachment kedekatan antara anak dengan orang tua. Orang tua peduli enggak memahami psikologis anak. Mungkin ditanya, bagaimana dengan teman-temannya? Itu kan kan berpengaruh juga di situ. Nah, kalaupun memang dia melakukan suatu kesalahan, oke, ada baiknya juga orang tua memberikan punishment hukuman sebagai penguatan. Nah, di situ untuk melatih, dia untuk bertanggung jawab. Melatih dia untuk kemandiriannya dia. Itu untuk balik lagi, mempersiapkan mentalnya ke depan. Baik, itu dia ya. Memang harus seperti itu ya, kita dalam membangun karakter seorang anak. Nah, masih banyak kita akan bicarakan, tapi kita harus kembali lagi. Kita harus tahan sebentar ya, Adu. Iya, kita akan kembali sesaat lagi usaha jidah berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sapa Manado. 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 Tetaplah bersama kami di Sapa Manado.